Badan Intelijen Negara atau BIN POSDA BIREN kembali menggelar vaksinasi untuk warga desa Menasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, BIREN di kantor desa Senin kemarin. Vaksinasi digelar untuk menjaga imun tubuh tetap kuat di masa pandemi COVID-19. Ratusan warga Menasah Dayah dan sekitarnya rela antrian di bawah tenda yang telah dipersiapkan oleh Panitia Vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi yang dilaksanakan oleh BIN POSDA BIREN dan perangkat desa Menasah Dayah dengan Polsek Kota Juang, Polres, BIREN, Bukesmas Kota Juang, Rumah Sakit, Telaga Bunda, dan Koramil Kota Juang, Kodim 01111, BIREN. Vaksinasi ini merupakan vaksin ketiga yang dilaksanakan di desa ini dari jumlah 3.200 jiwa penduduk desa Menasah Dayah hingga kini sebanyak 1.500 warga desanya sudah menjalani vaksinasi dan sudah mencapai 50 persen. Dari target kami 1.500 jiwa alhamdulillah sampai dengan hari ini belum masuk ke hari ini sudah ada sekitar 1.200. Ya kalau dipercayakan hampir 65 persen. Ini kami menargetkan ada masyarakat sekitar 300 yang bisa mencapai. Vaksin yang berlangsung di halaman kantor desa setempat diikuti oleh ratusan warga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari pengumuman yang disampaikan oleh kecik di Menasah. Vaksinasi ketiga ini ditargetkan bisa mencapai 60 persen. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Pukesmas untuk mendapatkan vaksin. Tidak hanya memudahkan masyarakat untuk menjangkau lokasi vaksin. Kepala desa juga menghimbau warganya yang sudah selesai divaksin dapat segera mencairkan BLT. Dari Kabupaten Birun, Musri Adi Ayus melaporkan.